Informasi lainnya, pemerintah memperpanjang masa sosialisasi tol Cikopopalimanan dan mempercepat pembangunan 8 res area. Ya, namun sejak diresmikan pekan lalu, sudah terjadi 5 kecelakaan di jalan tol ini. Badan usaha jalan tol PT Lintas Marga Sedaya memperpanjang masa sosialisasi untuk tol Cipali. Karena tol ini merupakan jalur alternatif selain jalur pantura. Awalnya pengguna tol digratiskan hingga 20 Juni, namun kini tanggal sosialisasi ditambah 6 hari lagi. Kita melihat ini animonya masyarakat untuk mencoba cukup besar. Pada kesempatan ini kita ingin sampaikan bahwa masa sosialisasi yang besok ini masuk 7 hari, kita akan panjangkan sampai dengan nanti tanggal 26 Juni. Setelah masa sosialisasi berakhir, akan diterapkan tarif normal. Golongan 1 dikenakan Rp823 per kilometer atau Rp96.000 untuk semua rute. Sedangkan golongan 5 akan dikenakan biaya Rp288.500. Untuk sementara, hanya kendaraan golongan 1 yang diperbolehkan lewat tol Cipali. Kendaraan golongan 2 sampai 5 baru bisa melintas pasca arus mudik. Dengan melewati tol ini juga menghemat jarak 40 kilometer dibandingkan jalur Pantura. Ini setara dengan 1 hingga 2 jam waktu tempuh. Sayangnya tol yang baru diresmikan ini sudah menelan korban akibat pengemudi kelelahan. Untuk itulah 8 res area akan segera dioperasikan. Hingga kini baru ada 3 res area yang beroperasi. Yang melibatkan kendaraan-kendaraan yang sudah berjalan dari jarak jauh. Terutama mereka yang berjalan arah ke Jakarta ya. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi itu terjadi di arah Jakarta. Dan polisi nanti akan memeriksa lebih lanjut. Tetapi dapat diperkirakan bahwa ini karena tadi tingkat kelelahan mengemudi. Sebelumnya kami selalu 2 kecelakaan mau terjadi di ruas tol Cipali, Subang. Kecelakaan pertama di kilometer 94 arah Cirbon. Sedangkan kecelakaan kedua terjadi kami sore di kilometer 114,800. Dari kejadian itu 1 orang tewas dan 2 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Tercatat 5 kecelakaan lalu lintas terjadi sejak tol diresmikan. 3 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Baik berat maupun ringan. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tol sepanjang 116 km ini didesain untuk laju kecepatan 100 hingga 120 km per jam. Tol Cipali dibangun untuk mengurai simpul kemacetan lalu lintas saat ritual mudik tiba. Dalam kondisi normal, ruas tol Cipali dapat menampung 25 ribu kendaraan per hari. Jika badan jalan digunakan, kapasitas tol bisa mencapai 80 ribu kendaraan per hari. Tim Liputan melaporkan untuk NER.